Silahkan duduk. Sesuatu sebab, sebelum persidangan kami lanjutkan, sudara terdakwa ya, majelis mengingatkan untuk sudara, untuk sudara lebih bersikap, sopan selama mengikuti persidangan, tertib dan sopan. Kami ingatkan dari awal persidangan ini. Majelis Hakim pasti akan menilai tindakan sudara, sikap sudara selama pemeriksaan dari awal sampai akhir. Dan itu ada konsekuensi hukum semuanya. Apabila sudara bersikap sopan selama persidangan, mengikuti jalannya persidangan dan tertib, ada konsekuensi hukum. Begitu sebaliknya, apabila sudara bersikap tidak kooperatif, bersikap tidak sopan di dalam ruang persidangan, pasti juga ada konsekuensi hukum. Sudara terdakwa mengerti ya, sudah paham ya, ini pemeriksaan perkara sudara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk sudara. Sudara menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dari majelis Hakim, penutut umum maupun penasihat hukum sudara. Kalau sudara tidak tahu, dijawab saja tidak tahu. Kalau sudara tahu dan butuh penjelasan, silakan sudara jelaskan di depan persidangan ini dengan baik, dengan sopan. Tidak perlu harus dengan marah-marah, umpatan, apalagi makian di ruang persidangan ini. Sudara harus paham itu. Dan saya yakin ya, ini kan penasihat-penasihat hukum sudara ini kan sudah senior semua ya. Penasihat hukum yang berpengalaman, pasti sudara sudah diingatkan untuk tertib di ruang persidangan. Pasti itu, saya yakin sudah diingatkan untuk sudara. Jadi itu adalah konsekuensi sudara apabila sudara tidak mentah hati itu ya. Baik, sebelum kami lanjutkan pertanyaannya kepada penutut umum, lanjutan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, pada hari Senin, majelis Hakim akan ada pertanyaan untuk sudara. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama... Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.